Intro Oke guys, kembali lagi sama gue Cerul Dan akhirnya yang kalian tunggu-tunggu di konten Sans edisi streamer pastinya Kali ini gue udah bersama Lord Sokes Kalahari Halo guys, halo Rul, thank you udah ngundang gue di... Apa nama podcastnya? Sans Podcast Cerul Sans ya, gila Ini podcast yang cukup unik ya Karena biasanya kan orang-orang review akun doang gitu Cuman diundang langsung orangnya dan kita ngobrol santai gitu ya Tipikal-tipikal podcast, cuman kita bisa masuk ke in-game-nya langsung Bercengkrama, ataupun review-review seputar account Genshin yang mungkin si Cerul pengen review seperti itu Keren Rul Ide-nya mantep sih, makanya gue harus coba juga deh bikin konten seperti ini Boleh lah, boleh-boleh Tapi kita copy-paste gitu Tamu pertamanya gue lah Harus gue Tamu pertamanya Cerul Harus gue lah Siap-siap Tapi sebenernya nih setelah gue beberapa kali konten kayak gini ya Gue lebih seneng ngegali orang ya Jadi dia lebih kenal sama orangnya gitu loh Daripada nge-review-nya Jadi gue kayak nge-review-nya kayak gue dikitin aja Apalagi konteksnya akun streamer ya Akun lu nih, udah banyak orang tau akun kondisinya kayak gimana Ya gue gak nge-terlalu detail review akun lu lah Ya kan Lebih ke personalnya seperti itu ya Karena gue juga ngeliat lu kayak ngobrol Kan awalnya kan bukan streamer kan Viewer ya, viewer lu atau member Discord lu gitu kan Ya maksudnya jadi Lu ya sedikit nge-apa namanya Ngasih tempat gitu buat viewer lu Buat show juga Dan mungkin emang akrab juga di Discord Jadi ya saling kenal juga Bagus sih, idenya cukup mantep menarik menurut gue Iya emang gue orangnya doyan-doyan ngobrol juga Kalau ditongkrongan beda lagi topiknya Bukan ngomongin Genshin Oh iya Bisa kemana-mana nongkrong Bisa bahas A, B, C, D, E, F, G Aduh Itu tuh kalau misalkan tiap malam minggu gue nongkrong Cicero tiba-tiba ngajak nongkrong Gas lah gitu Dari berangkat kita abis isa Tiba-tiba pulang jam 2, setengah 1 Waduh Kemarin terakhir ketemu sama member Discord juga ya Sama Nofu, sama Sinofu Ini abis-abis tanggal 16 Belum ngopi lagi nih Eh tapi baju muat gak? Muat-muat, alhamdulillah Karena gokil gitu ya jir Gue tuh pokoknya sebelum Mungkin kita ketemu di Hoyo First tuh ya Hoyo First Hoyo First Belum Hoyo Eh Hoyo First Iya Hoyo First Hoyo First Di Hoyo First Itu lu tau kan Gue setinggi apa Viewer gue tuh pada gak percaya Gue tuh tinggi gue 185 Dan gue ngomong kan Gue sering bilang Gue tuh ini udah overweight gitu Gue tuh kayak Aduh segala macem deh Emang berat gue tuh kan 100 kilo gitu 105 kilo Itu 2 bulan lalu Dan gimana caranya Gue sampe Hoyo First Turun lah gitu Berat badan gue kan Alhamdulillah turun ke 101 tuh Tau kan gimana gedenya gue Nah pas door ulang tahun Lu ngasih baju Itu posisinya udah 98 sekian Dan alhamdulillah muat bisa gue pake Soalnya biasanya gue kalo misalkan Baju-baju gitu Kalo mau enak gitu ya Kalo bahasa Sundanya Memang keteng-teng tau gak loh Kayak gitu Ngetat banget Jadi tete lu Perut lu gitu Kemana-mana tau gak Gak enak lah Ketat gitu Itu gue harus XXL Lu kan waktu itu Ngehadirin XXL ya Iya XXL Tapi gak lo salut Thank you Rul ya Hadiah ya Sumpah Kita tunggu nih Ini CRU Dengar-dengar September Bener gak Rul? Iya September gue Cuman gue agak lucu juga tuh Pas nanya ukuran ke bidi lu tuh Lu nge-DM Iya gue DM Tak ukuran bajunya si Kalapan Tapi jangan bilang-bilang Eh si Ari apaan Tapi jangan bilang-bilang sama si Ari Dia bilang awalnya XXXL Terus dia mikir Karena dia tau Kayaknya laki gue gede banget XXL XXL aja Kata gue Bidinya udah merasa Lakinya kegedean Kan gue lagi juga Coba deh Maksudnya First impression lu ke gue gitu Maksudnya secara Fisik gede gak Maksudnya lu kan Sebelum lu ketemu sama gue nih Lu mungkin lu pernah liat gue di Livestream atau konten gitu ya I expect gak gue Maksudnya ini gue bukan Menyombongkan tubuh gue Maksudnya segede gini gitu Gini 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 Sebenernya Awal gue Ini gue ceritanya jadi agak panjang nih Awal gue Sebenernya kalau bukan karena hal ini Juga mungkin gue Agak susah ketemu lu Jadi Gue kan Kasarnya Gue di umur segini Gue cuman pengen Kerja Kalau dapet temen pun Gue pengen temen yang bener gitu Iya paham-paham lah Umur-umur segini Umur-umur yang udah Pengen chill aja lah gitu Iya Udah lewat masa-masanya Yang gitu-gitu mah kan Akhirnya Pas awal-awal Gue nonton live lu tuh Gue tau lah Lu sempet ngomong Lu anak pakuan juga Iya Gue kepoin Instagram lu Instagram lu gue kepoin Lah kok dia follow-followan sama temen Aing Gak tau gue Si Noi ya Sama si Noi Sama si Si Ulfa Hmm Nah Cuman gue liatnya ada si Noi Gue tanya lah sama si Noi Pertanyaan gue cuman satu Nah Eh dua lah Dua Awal gue nanya Noi lu kenal sama si Ini Kak Lahari Dia nge-youtube juga Gini-gini Kenal Rul Nah Pertanyaan ini gue nanya ke Noi Yang kedua nih Karena gue sama Noi Cukup deket Cukup masuk lah Gue gawal sama si Noi Gue tanya Noi Si Kak Lahari ini orangnya asik gak? Gue cuma nanya itu doang Ke si Noi itu Lu sendiri bilang gak apa? Dia jawab Asik-asik aja Rul Gue pas Mas masih sering ngampus Sering nongkrong sama dia kok Oh yaudah Gue karena gue ngerasa gue Agak deket sama si Noi Terus gue pikir Kalau Noi bilang asik Pasti asik gitu loh Iya Karena kan lu deket juga Sama si Noi gitu ya Iya Kayaknya mulai lah Gue hampir-hampir ke live lu Ya muncul-muncul di live chat lah Muncul-muncul di live chat Gue cari tau soal lu Nah gue pengen Gue sempet ngajak ketemu lu Sebelum lu nikah lah Gue inget tuh Nah cuman Iya Enggak gue tuh Gue tuh ingetnya tuh Pertama kali kontak tuh Lu nanya gitu Masalah sponsor Gue inget banget Iya Lu ngediscord gue Itu pertama kali Sama D2C bla 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 Ya kan gue baru kenal Gue cuman ya Itu juga gue masih awal-awal lah ya Gue cuman kasih informasi Sebisa gue aja gitu kan Tiba-tiba Lu nanya gitu Nanya lagi seputar kayak OBS lah Livestream lah Tiba-tiba Nembak Anak Pakuan Gue inget banget tuh Coba aja cek history discord chat kita Pasti ada yang gitu Dari situ gue langsung Oh anak pakuan juga Anjir si Cero Karena lu udah tau juga kan Lu tuh Dapet info dari Sinoy Kalo gue anak pakuan juga gitu Iya Nah Gue lupa gue tau lu SMA Lu tau SMA lu dari mana Gue lupa Pokoknya pas Itu udah Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol Taunya satu SMA juga Satu yayasan Lu SMA gue SMK Emang itu udah ketemu kan Pas gue tau lu Kayaknya enggak Enggak itu sebelum ketemu Itu di discord Ada chatnya Anjir Ya iya Karena sebelum Sebelum ketemu Maksudnya gue tau lu Anak pakuan Terus Satu Satu yayasan Kan beda jurusan Ya gue SMA Lu SMK Iya Iya gue mikirnya Beda angkatan juga Anjir Kayaknya lu lulus duluan Baru gue masuk Ya kan emang gitu pak Gue kelas 3 Lu kelas 1 Nah cuman Gue masih SMP deh Kayak lu pas kelas 3 Kagak kocak Anjir Gue kesannya tua Batri udah lari Gue berusaha muda Anjir Gue berusaha muda Gue menutupi Sama gue juga Ini agak melancing sedikit ya Karena kadang itu kan Kita kalau streaming gitu ya Maksudnya apalagi Genshin Impact gitu ya Playernya kan bervariasi gitu ya Ada yang mungkin masih SMA SMP Gue tuh kayak try hard banget Buat bisa masuk ke pemikiran mereka gitu Kadang-kadang itu yang susah banget Dan itu nguras mental gitu Untuk awal-awal sebelum gue nikah sih Kayaknya gue masih oke lah ya Masuk lah Tapi gak bohong sih ya yang namanya Semakin bertambah umur Semakin mikir keras Gimana caranya nih Mengikuti gitu Pola pikir yang muda Ngerti gak maksud gue Kita masih muda Cuman maksudnya kan Ada yang lebih muda lagi Seperti itu Di jokes-jokesnya juga kan Pasti Kita pengen nyesuaiin sama mereka lah Si Genzi-Genzi ini gitu loh Ya itu bener-bener harus Menyesuaikan lah gitu ya Kalau misalkan Kita kalau mau bener-bener Profesional Ataupun bisa menghibur lah Kayak gitu Lanjut tadi bahasa apa Gue lupa jadinya kan Menceng Oh SMA Gue tau SMA lu Gue tau SMA Kuliah juga sama Walaupun gue gak tau lu Pas SMA kayak gimana Pas lu kuliah gimana Cuman singkat Singkatnya gue mikir Oh dia punya Punya lingkungan yang kurang lebih Mirip sama gue lah gitu Gue gas lah Gue mau ketemu sama lu Pas gue awal ketemu Tapi emang iya Yang viewers lu bilang Gue pun awal ketemu Ngeliat lu Anjing Kaido nih Goblok Kaido Anjrit Gokil Udah kayak Tiran aja gue Udah kayak Asli Soalnya Gue juga ada teman yang tinggi-tinggi Cuman tingginya mungkin gak setinggi Lu Dalam mereka Badannya ya kurus kayak gue gitu Lu kan berisi kan Lu berisi kan Buncit pula gitu kan Kagak jelas Udah gitu Pas nikahan Kan pake jas-jas kan Ngebikin badan semakin kebentuk kan Pas gue liat Anjir si Kaido Kaget juga Pasti Viewer lu kayaknya kaget lah Awal ketemu lu lah Apalagi Apalagi gue Lu pake jas Itu udah keliatan Kebentuk banget tuh Badan lu tuh Pas pake jas Dan maksudnya Tapi ini sorry ya Jadi yang nonton Jadi ngebahas Badan gue Anjir Ya sedikit ini lah ya Ini mohon maaf ya Maksudnya emang Viewer-viewer Eh sorry Beberapa Member discord Dari Kala Pirate Discord gue Yang Kasih udah sepuh ya Udah lama banget Jauh dari awal Kan gue undang tuh Dateng nikahan Pada dateng kan ya Pada kaget semua Waduh ini Segede gini Tapi emang dari Kalo ngeliat dari Kamera doang Livestream kayaknya Emang gak keliatan gitu Emang iya sih Emang iya sih Kalo dari kamera Livestream gak Gak keliatan sih Makanya Pas Lu bilang lu suka One Piece Jadi kalo lu berdua sama gue Itu udah kayak Karakter One Piece Anjir One Piece kan Ukurannya aneh-aneh Aneh kecil Segede Tiba-tiba segede Langit anjir Gue kalo berdiri sama lu Udah kayak anime One Piece co Foto bareng Gue juga ada tuh foto Foto yang Ketika kita ke Hoyo Fest Kan bareng temen gue Si Valdi sama si Agung ya Ingat gak yang Deket teleport tuh Oh iya ya ya Ada yang gue lupa share Ntar gue share nih Kedua baru ketemu Amal admin-admin Discord lu ya Ya pokoknya Terlalu sering gue lupa lah Pokoknya Disitu mulu tempatnya Ada yang sama Discord Amal admin Discord gue Moderator Discord Amal sinopu juga pernah Nah itu Gue Apa namanya sih Kasarnya Ayu-ayu aja Karena kan Gue juga pengen deket sama lu Gue juga Salah satu Tujuan gue Kalo bilang jujur Lu kan Di Youtube nih Jumlah subscribernya Lebih dari gue kan Dan pengalaman lu Berkembang Jauh lebih cepet dari gue Enggak Lu tuh lebih sepuh Ajar di Youtube Lu kan Lu kan duluan Main di Dragones Kalo gue baru terjur Dragon Raja Eh Dragones Dragon Raja Gue baru dapet Rezekinya Emang Alhamdulillah Di Genshin aja Gitu Ya jujur gue Tanpa Genshin Gue mah hanya Mas-mas biasa Yang suka One Piece aja Tapi tetep anjir Tetep anjir Gue juga Bisa dibilang Ya dikit lah Channel Genshin Indo Pada saat itu kan Dikit banget Dan Otomatis dikit Juga yang gue perhatiin Yaitu itu aja Gue perhatiin lu Konsisten Naiknya Langsung ke Cepet Dari gue cepet ke cepet Enggak Enggak lama-lama banget lah Lu Iya Gak kan Dari kocap ke cepet Enggak lama-lama banget Gue liat Oh gokil nih orang Tapi emang gue liat Livestream lu sih Lu hampir tiap hari Pada saat itu Gue handle livestream Kayaknya Kayaknya gue sebelum nikah Ada motivasi Ada motivasi terus Sendiri lah Kenapa gue rajin Livestream gitu Yang namanya Orang mau nikah Lu gimana sih Iya sih Harus dikejar terus Gitu kan Gak seharnya Iya sih Selain itu juga Sebenarnya Selain tujuan itu juga Ya lu Kalo misalkan ngikutin Konten Youtube gue Bukan ngikutin Ya mungkin kepo dikit Gitu ya Konten nambah gue Kan AOV gitu ya Ya maksudnya Gue karena emang Selain gimana ya Kasarnya kayak Mengambil kesempatan lah Gitu Kalo masalah Cuang Ataupun rezeki Dari Genshin Kasarnya Waktu itu gue mikirnya Ya sampe sekarang aja Gue bonus lah Cuman Ketika gue emang Grow dari awal Men Genshin Sampai kasarnya Lu bilang 70k subs Atau 100k subs Di konten Genshin ini Gue emang suka juga Ngelakuinnya gitu Gue suka emang Emang suka sharing aja Yang gue tau Dan emang based on experience Gue kalo misalkan Ngebahas segala macem Seperti itu Dan sama kayak di AOV Makanya lu kan Tadi kan sebelum kita record Lu ngomong kayak Nih orang niat amat ya Konten AOV Sampai banyak banget gitu Dan sepi gitu Iya Bukan masalah sepinya Kalo gue udah suka Dan gue pengen bikin konten itu Ya udah Gue hajar aja gitu Gue misalkan kayak kepikiran Oh kayaknya asik nih Bikin konten AOV Ngebahas ini Ngebahas ini Mau viewsnya cuman 5 10 20 Gas aja terus gitu Kalo gue pada waktu itu Sampai Dan itu udah kebawa juga Mindset seperti itu Pas masuk ke Genshin Kebetulan gue suka sama Awalnya gue kagak suka gitu Maksudnya ini game apa sih Genshin gitu kan Oh RPG Iya RPG segala macem Temen gue ngajakin Instal Taunya yaudah Gue kepincut Gue udah langsung kayak No life lah Main-main-main Pikir-pikir kayaknya asik Bikin konten ya Lalu udah mulailah Bikin konten-bikin konten Iseng-iseng gue pelajarin gitu Tapi pas lu main Genshin Itu langsung lu tinggalin gak AOV? Tinggalin lah Gue udah Kasarnya itu Titik terendah gue tuh Di Jadi gimana ya Ngomongnya jadi Udah bosen apa Apa gimana? Enggak Pokoknya maksudnya Gue gimana sih lu Kayak misalkan ada perpindahan Kalau misalkan ngeliat Views Youtube gitu Lu dari AOV nih Genshin tiba-tiba Beda banget Kayak 1000% peningkatannya Tenggak Dari view segala macem Subscriber naik gitu ya Dan posisi gue disitu juga Emang Mau mendekati COVID Dan ya namanya Pengangguran gitu Gue cuman kayak kerja Apa namanya Freelance Ataupun gue bisnis Jualan segala macem Gue ngeliat ada potensi disini Ya gue tinggal AOVnya gitu Kayak Gue maksimalin disini aja Dan waktu itu juga gue kayak Content AOV juga Gak terlalu maksimal juga Karena gue ya pake Handphone kentang PC kentang Waduh Susah deh ininya Recordnya gitu Ngeditnya ribet segala macem Kalau Genshin awal-awal Walaupun PC gue kentang Tapi kan dia Nge-recordnya di satu Device gitu PC tinggal OBS gitu Kan gampang Kalau mobile gini kan agak ribet Gue kayak record dulu Nyamain-nyamain Yaudah Gue langsung move ke Genshin Karena emang suka juga Seperti itu Berarti lu Lu ngerasain ya Maksudnya gue Perbedaan Langsung banget tuh lu ngerasain Perbedaan dari lu AOV ke Genshin Itu lu langsung banget ngerasain Rasain itu gila Maksudnya video pertama gue aja Kaget aja kalau dapet seribu views gitu Dalam waktu tuh kayak Belum ada seminggu Ngerti gak? Seribu Wah ini seribu views Apaan ini yang gue nyeberang Nyeberang Apa sih namanya gue lupa tuh Bahasa apa namanya Yang di Monstat Ya pulau-pulau rahasia lah Pulau rahasia yang ada di map itu Gue berdua sama temen gue Itu kan Yang gitu-gitu kan Sangat Zaman itu ya Sangat bikin kepo gitu Tapi kalau sekarang lu bikin video gitu Udah pada sepuh Apaan sih? Udah tau gue Udah gampang nyari ya juga Segala macem Tapi yang gitu-gitu kan Yang titik apa ya Kadang-kadang gak Serunya tuh disitu gitu Iya ketidaktahuan lah Yang ngebikin Ketidaktahuan itu yang seru Ngebikin itu lah Lebih seru lah Kita alamin lah Kalau gue kebalikan dari lu Wah Gue dari Dragon Raja Pas ke Genshin Karena gue dari Dragon Raja Udah cukup konsisten lah Kalau kontennya Karena gue belum-belum Lifeslam juga di Dragon Raja Gue pindah ke Genshin Bah turun gue Turun langsung Turun Cuman Gak tau ya Gue gak ngerti tuh Gue juga gak ngerti Algoritma Youtube gimana Cuman keputusan gue Maksudnya kenapa pengen pindah ke Genshin Kalau udah bener di Dragon Raja Lebih Waktu itu ya Hmm Gue Waktu itu Itu juga belum mengkahwin sih Gue masih Kasarnya gue main game tuh Gue kalau udah ada Ya kasarnya Developernya Anada Radha Ini bikin gue gedeg Gue langsung pindah Kebetulan waktu itu Momennya Genshin Gue suka RPG juga Ya walaupun Genshin gak MMO Yaudah gue pindah aja lah Ke Genshin Masih anime-anime juga Kayaknya masuk nih game sama gue Gue ikutin lah Si Genshin ini Ya kasarnya gue pindah di Dragon Raja Karena gue udah mumet aja Mereka developer Gitu loh Hmm Emang gue berapa tahun dah main Dragon Raja Setahun Ampah-ampah Gue juga di AOV berapa tahun ya Kan Genshin 2020 Kalau gak salah AOV itu Pokoknya gue tuh main AOV itu Dari jaman Mobile Arena Itu bener-bener Jaman-jaman ML versus AOV Bener-bener gue kayak Penyevong ML Penyevong AOV lah gitu Kayak avansi emang gitu Karena waktu itu kan Bahas grafik-grafik Yang gue liat Grafik AOV emang lebih mantap Gitu Iya-iya Taunya emang Emang Kalah aja dari segi pasarnya Gara-meram Cuman gue Maksudnya gue juga Ngerasain sih Lu bilang lu Tuka AOV Ya gas-gas aja Upload Itu kan gue juga hitungin Dragon Raja game MMO Yang kayak gak segila Mobile Legends kan di Indo kan Ya kan cuma karena gue suka Ya gue gas aja Gitu Rasain lah Maksudnya Ngomong-ngomong kayak Yang kita mainin gitu Genshin dibikin konten Maksudnya gue sedikit Kaget gitu Maksudnya untuk Game gacha Yang genrenya Enim-enim gitu ya Kan gak sih gitu ya Maksudnya bisa Walaupun ya ada Naik turun-naik turun Gitu kan Genshin Dari awal Naik banget Sampai Inazuma Sumeru drop Fontaine udah mulai Ketengah lagi Mungkin bakal drop lagi nanti Pas udah burn out Fontaine maybe Tapi maksudnya Kalau gue berkaca sama Dari perkembangan channel gue Analitik gue Maksudnya ada loh Maksudnya masih Masih dibilang gede Orang-orang yang main Dan kasarnya Padahal ini bukan game Kompetitif gitu Biasanya kan Bukan berarti game Yang setipe Kayak Genshin Sepi ya Ada juga gitu Huyovers gila sih Marketingnya gitu Dia jago banget Kayak bikin Playernya tuh Walaupun naik turun Tapi masih ada gitu Contoh aja kayak Iya contoh aja kayak Kemarin waktu Kuh Huyo Fest gitu Anjir kok rame gitu Kok bisa orang Mau ngantri kayak begini gitu ya Gue kagak sebut game lain apa Tapi kalau misalkan Game lain ada event gitu ya Kayak sedih gitu Di Indomaret Tengah lu Gue dapet cerita tuh Dari si Happy Si Happy udah pernah dateng Ke event game lain Sepi gak serame Genshin-Genshin tuh gila Gue yang gila aja Pas-pas lu di depan tuh Lu di depan Lu bawain acara Jadi pengisi acara Ada yang ditanya Makanya dari jauh Dari Jawa Timur kayaknya deh Nah dari situ gue kayak Anjing Jauh banget nih Orang ke Jakarta Bela-bela ini ya Gila loh Antusiasnya tuh bagus Makanya ini komunitas Emang harus Kasarnya Dijaga sama Ya seboga sih Grow terus Seperti itu Jadi supaya Apa namanya Supaya gak mati lah gitu Kasarnya kan sayang banget gitu ya Kalau dari sisi Dari sisi lainnya Kapan lagi gitu Kalau misalkan ada game Yang non-competitif Tapi Ramenya tuh Kayak begini gitu Game gacha Apalagi seperti itu ya Iya sih Gue juga Ngarepnya Cuman Ya kita ngarepnya Cuman dari Dari ininya Dari Hoyo Firstnya aja Lebih mau ngerangkul Community di Indo lagi lah Ya itu kan udah Beberapa kali gitu Maksudnya gue sama Manager kita ya Tapi Cero udah masuk Oke iya Sebil dikit nih Ya pokoknya Kadang-kadang maksudnya Udah mulai aktif nih Dari Sana gitu Udah mulai Ngeliat gitu Pasar-pasar Indo gitu Asia juga Ya bagus lah gitu Kalau misalkan diperhatikan Gue Ngarep banget lah Maksudnya Kalau masih Sedikit ngebandingin Gue pengennya Ya Genshin Di Indo ramainya sama Kalau dia bikin event di luar Itu sama gitu Dan bukan Genshin doang ya Karena kan ini kan Maksudnya kan Hoyo First gitu Lepan ya Honkai Star Rail Triple Z Segala macem gitu Makanya gue pernah Dapet kepertanyangan Bang lu main Genshin doang gitu Karena kalau misalkan Gue mau main game Yang di luar Hoyo First Bingung gitu Kasarnya Lagi-lagi ya Maksudnya kita bertarung Dengan algoritma Dan juga bertarung Dengan market gitu ya Market peminat game Di Indonesia Jadi kasarnya gue kayak Yaudah gitu Gue kalau emang Alurnya disini Kenapa gue harus Pindah ke yang lain gitu Gue tinggal ngikutin aja gitu Si Hoyo First bikin game apa Yaudah ikut-ikutin aja gitu Gak tau sampe kapan Tapi karena gue tipikalnya Bukan yang merencanakan Masa depan gitu loh Iya Oh Masa depan gimana nih gue ya Genshin tamat Gue harus ngapain gak Kejauhan Kejauhan Iya Gue mikir gitu kejauhan Kenapa gue gak mikirin Yang sekarang dulu gitu Maksudnya Yang ada Lagi fountain Yaudah fountain dulu gitu Kenapa gue harus Pindah ke zona lain Jadi Ya Alhamdulillah Ada Honkai Starrel Jadi kalau misalkan lagi Death Week-nya Genshin Gue bisa ke Honkai Starrel Pelan-pelan Terba Balik lagi ke Genshin Siapa tahun ternambah lagi Kayak ZZZ Jadi kan maksudnya Ya bisa Menemani juga lah Para Player-player lain Yang mungkin butuh Tontonan live stream Dari lu Dari streamer lain Kemarin juga ada si Suli kan Di podcast lu ini Yang lain-lain semoga ya Masih bisa Bertahan buat Kasarnya meramaikan lah Di dunia Youtube Atau Social media Di Genshin ini cuy Sejauh ini Setoksik-toksiknya komunitas Indo Gak setoksik luar kok Jadi menurut gue Oke banget lah Kalau Hoyo First Lebih Mantep lagi Buat Ngerangkul komunitas Indo Mulai menjelar Toyover Si ZZ Ya Mumpung lagi berdua begini kan Satu manajemen Bismillah nih Sepaket Toyover Aduh Amin Amin Liri Kita Sambil ngomongin Youtube lu Kita sambil React video lu ya React Video lu Yang lama Pastinya Karena kan yang lama-lama Ini Gue sempet juga kemarin Suli tuh Gue Cross-take Video lamanya Tapi Bedanya Dia sama Kita nih Yang dari awal Bad Genshin Rilis Dua bikin konten Kayak Kocak gamingnya Itu parahan kita Nah itu Menurut gue Yang Tidak ada Di youtuber lain Yang lu bakal Temuin ya Youtuber Genshin Awal-awal Kekocakan gamingnya Yang kocaknya aja Sekarang gue kayak malu Ngeliat video lama gue So tau Parah Share bloatnya Anjing Karena ya Karena itu masih limit Ya Maksudnya Ini video apa sih Ini video apa nih Fenty ya Oh ini Yang ini Fenty Coba liat Bahas build weapon Gitu kan Itu kan AR Masih R30 Gitu ya Mana Mana bisa masuk Gue kasarnya Dapetin Viridesan Jadi ya Kasarnya Guide-guide Awal lah Ngerti gak sih Lu bukan yang Ini banget Cuman kalau Nonton lagi video Lama gue Ya gak bisa Itu kasarnya Sebuah journey lah Kita kan Sebagai 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 Kreator Yang suka Berbagi Apa ya Karena kita kan Buat konten Tentang build Atau Pengetahuan Atau apapun itu Knowledge Tentang Genshin Atau game apapun Bukan berarti kita So tau dan mengajari Kalau emang ada yang salah Tinggal Apa namanya Tinggal dikoreksi Sama Seward gitu Cuman kan Kita kan Based on experience Yang begini-begini lah Konten-konten yang begini lah Yang ngebuat kita Berkembang Ngerti gak loh Oh ternyata Di konten yang lama Gue Gue salah nih Karena waktu itu Kasarnya gue masih Terlimit sama air Ternyata Belum bisa dapetin Artifat bintang 5 Dan Karakternya masih sedikit Jadi Di video itu Pengetahuannya Yang hanya sebatas itu aja Ngerti gak Iya Jadi banyak Kekocakan banget Emang Sampai gue juga Allah wakbar Ini apaan Gue ngebahas apaan Kalau Mindsetnya udah mindset yang Yang saat ini Yang saat ini Seperti itu Gue juga Gue sempet nge-react video gue Yang lama Itu Yang paling-paling Yang paling gue inget ya Gue nyebut Cryo aja Masih Krio 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 Kalau gue kaget separah itu sih Guys Krio Separa-parah aja Gue nyebut Krio Itu paling gokil Anjir Cuma ntar kita cek lah Yang nyebrang kan gak pake Facecam Kita cek dulu Yang belum Pake Facecam Oke Sekarang Kita mau ngapain nih Kita mau Apa Kita level 20 ya Lu level berapa sih ininya Adventurenya Kalau AR gue baru 16 banget Gue juga 16 Dan kita mau ngelawan Boss Yang ada di Ujung pulau sana Dan kita kemarin Ini video pertama gue Kocok banget Itu udah nyebrang Nah kalau kalian pengen Coba lawan boss Yang kita pengen lawan ini Nah kalau kalian pengen coba Ngelawan boss Yang bakalan kalian lihat ini Harus pake kaya sama roksas Harus pake kaya sama roksas Padahal tuh roksas tuh Bukan karakter Genshin ya Itu kan MC-nya temen gue Dinamain roksas gitu Dengan polo Ya gue ngebut nama roksas Kagak jelas What the fuck Ajer roksas siapa Kan kagak jelas Itu bossnya Kalau bisa denger dari ujung ya Roksas karakter mana Anjir kata bossnya Si roksas Soalnya untuk saat ini sih Cuma ini doang Jalan yang kita tau ya Gue ulti gak tolo Coba skip ayah langsung ke Mau nyampe roh Kita bakal ganti Masih sanji namanya Tadi gue pake ini ya Yongcun Yongcun najik Gue ngebut cong ini Yongcun Siapa ada nama pendekar Cina Alah gak lu Yongcun siapa Yongcun Wingcun kali ya Wingcun Yongcun gak lu Yang gue silat di gulet Lati si Yongcun nih Yongcun sih Terus gue Gokil aja pake venting Gerti gak lu Lawan itu siapa sih Anemobos yang terbang-terbang itu Mau pake buff gak? Aku juga lupa namanya Anjir kebayang gak pake venting Set kebal Kan gue nanya ke temen gue Ini gak apa-apa Gue pake venting sama-sama Angin ya Anemobos yang gue bilang Gak apa-apa Kan gue kasih pyro Gitu Anggir kan slow maksudnya ya Tetep aja kan Kocok juga Gue pake buff dulu Bentar Gue pake buff dulu Oh bener Oh bener pake buff ya Bener Oh pake universe parcell Padahal gue agak ada efek apa-apa itu Aduh lucu banget Asli Pokoknya tiap dia jatuh gitu Lu pake elemen yang lainnya Oh di atas pake angin Itu deris apa gimana gue ya Ada tau imun anjir Kebal The real meaning of sia-sia Makanya lu liat deh Ini skip aja langsung deh Lu liat ke Pas bos yang mau mati Berapa menit coba Mana? Ini 30 menit videonya Cepat berantem Bala begitu Gila masa ah Ganti pake bezel nih Ini makanya gue kagak stupid-stupid amat Tapi gue kena harus pake yang Angin juga Yaudah gue mendingan pake Nah Wah galau anjing Mendingan Tadi berarti Fenty sama itu ya Cuman Ya Fenty nya cuman Oh gini aja Lu Fenty Fissel aja Dua ya Fenty Fissel temen lo nyuruh Yaudah lo ganti nih Fenty Fissel Gue ya aja kan Kasaran kan itu kan temen gue Itu si Valdi BTW Rul Yang kemarin Siapa? Si Valdi Yang kemarin ke Holy Office Oh si Valdi Yang naik grab bareng Yang grab bareng Yang ketemu Dino Maret Itu dia Dan dia tuh Yang ngajakin gue main Genshin Pagi-pagi Ingat banget Tapi dia masih main Apa sih duluan Pensi Pensi dari Banner Yula Udah lama anjir Ini bener nih Pake pistol Bener nih Iya Udah belajar dari kesalahan Cuman Jangan dikeluarin Apa? Si rumah Nggak dikeluarin Aduh Waduh aja Wah mama Mati dong Di one shot Tukang one shot Berasal dari Masa lalu yang kena one shot Ya Cape yang di one shot Ini Eh saluran Aduh 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 Faldi Mati lagi di PNT Di Oh enggak Sekarat 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 Berapa kali mati Gue disini tuh Iya Oh eye of the storm Belum ada NRE kan Iya belum Apa itu kan anemo semua ya Gak ngerti Kebal 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 Si polos Si polos Panik banget Supaya itu panik Gue penggupan Si polos Lani Gue ngumpet di balik tembok Panting dia Panting anjir Si polos Dikejar Agresif aja Ke atas dia juga Kejar lagi Aduh Udah beres Nah ini dia nih Video build Sebelum Sebagus Sekarang lah Video build Belum jadi kalah Mantep ini Oke video kali ini Gue mau bahas Ini kedengeran gak malu Speakernya gue gedein Sedikit-sedikit Kedengeran Build Fenty Yang paling cocok Untuk Merencadventure 30 ke atas lah ya Tapi gue udah paham Itu gue gak ngerti Ini juga Ini tuh adventure Iya Iya Di opening Oke lah Oke Sebenernya Fenty ini adalah Satu karakter Di Genshin Impact Yang cukup Situasional Dia bisa jadi DPS juga Gak DPS sih Jadi kayak Ngasih burst damage Juga bisa Bisa ngasih support Juga untuk Road control Juga bisa Jadi Fenty ini Emang Ini posisi kamera Lo kalau lo pake Kamera apaan sih Kayak deket banget Depan orang gue Taruh depan monitor Itu Webcam Webcam Waduh webcam Oh Gue kaya pake kamera HP Banget TRS Ya Menurut gue pribadi Kalau kita lihat Di Webnya juga Yang ada TRS itu Fenty ini Dari 4 kolom nilai Dia tuh S semua Dia tuh cocok Buat Exploration Paling tier list Gokil 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 Sebentar Dibahas Fenty Oke Fenty sendiri Kalau gue pribadi Gue tuh Tergantung Kalau misalkan Spiral Abyss Agak berat Gue biasanya Tergantung Lo bilang Kalau Spiral Abyssnya Terlalu berat Lo pake Favo Gue ngomong gitu Karena kalau Misalkan Support Lo build support Nah Kenapa Warbow yang ini Ini gue dapet dari gajah Bintang 4 Karena dia punya Energy Recharge Energy Recharge 50% Ini ngebantu banget Buat dia Cepat ultimate nya Apa ya Bener-bener cepet banget Gue pinter sih Itu aja Gue keren Gue Parah banget ya Tapi Jeleknya kayak gitu Sebenernya Tapi kalau misalkan Gue pengen Main Apa ya Main greedy Gitu Ngespam elemental skill Gue bisa tukar Lama prototype Crescent Karena Crescent ini Kalian bisa Peraf Ini bagus banget Gak ada weapon lain Gue cuman belajar Lagi weapon yang gue punya Tau gak 7 Attack nya juga Ada 30% Ini bagus banget Belum ada Ember Project Jadi kalian tinggal Tunggu lagi yang mana Lalu dari Artevaka sendiri Kita lihat disini Gokil 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 Kenapa gue pake Berserker Karena Berserker Itu punya Dua piece itu Critical rate Ini Kadang-kadang Ada fan gue ini Critical ketika Pake elemental skill Itu Kayak misalkan Tiba-tiba Demain 2800 Sampai 3300 Ya 3000 Itu sebuah Suatu kebanggaan Gue kebayang gak Demain critical 7000 Sama 36 Tuh Gue Tawain Gue dengernya aja 3000 Tapi Lu tuh Gede Anjir 7000 Sumpah Gede 7000 Damage dulu Itu Tiga Ngerti Oke Bapak tau enggak Biasanya Cuman normal damage Si around 1800 Sampai 2000 Udah kalo gak salah Elemental mystery Elemental mystery Bagus Pasti damage juga Nanti ngikutin Nanti kayak ada Elemental mystery Bagus Damagenya juga Ngikutin Siap bang Lagi sama attack Digabungin Lagi sama attack digabungin Kalau kalian mau Buse pake critical Itu bisa Karena Manti itu Bener-bener Minim info IM Buat apa Karena dia juga Lalu tadi berserkernya Critical Lagi-lagi Jadi kayak Apa ya Hybrid gitu Jadi lu bisa support Bisa Hybrid Hybrid Dan mungkin Nanti kedepan Axios Ini bakal gue ganti Nunggu Ada bintang 5 Atau Yang lebih bagus Bakal gue cari lagi Kayak gitu sih Dan disini ada boss Bukan boss sih Kayak Bambu lutan Gatau Jadi boss gak Dibilang boss Pemain smackdown Ngeri sebenernya Ini gue bakal tes Terus gue mau shangling Gue kretopran sih Bawu gue sama si official Bentar Selain gue pake favorit Gue belum sampai full Gue mau cek skill Kayaknya Set Si goblok Goblok Sori-sori-sori Gue takut Soalnya Gue tiap Takut Sumpah Boong Setelah Kenapa Si tutor Setengah Itu favorit Suara Bawu Ya Awas Kenal Lagi Cuman Gue Edong Si goblok Nggak belajar Pengalaman Nanti Masih Aja Disitu Dia Mencet Gue Nggak Kagak Crite Lagi Nampun 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 Aduh Takut banget Gue Kenapa ya Tepik Jauh 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 Sekarang Kalo bikin Kaya Comparison Weapon Di Comparison Terbaru 2400 Kalo Pake Buff Kret Jauh Dari ini pengalaman capek enggak dan enaknya sebenernya nih ya gua mau bikin selaku itu bakal skip dulu gua kabur oke dikabur ganti lagi wafo ini dia ngomong-ngomong 50% ya gua bakal tes skill Q nya ke musuh Oh mau dites nih ultinya nih coba kalau misalkan nge-boss yang susah pake baku nifenti sakit langsung begitulah enak banget buat bosing nih ya di goce kukuk-kukulin terus disupaya cepet ke Richard nya itu tuh bayar lah lihat charge-nya kalau lagi ngunjukin acasnya pasif-pasif favo jadi nanti kalau kalian enggak tahu malam-malam lagi bahasnya jadi bahas yang liang flexing deh gue punya goblank bagus seperti itu elemen yang kalian inginkan Nemo kah elektrikal kah jadi ya elektrikal anjing elektrik apa ngomong-ngomong elektrikal Eh lu sama udah sama gua gua kerijo lu elektrikal nyebut elemen elektro elektrikal ya elektrikal anak teknik lu lihat-lihat nih aduh yang penting ngetrum lah ya iya sih itu aja dulu videonya dari gua oke see you next videonya konsisten ya sekarang ya oke ini sebelum gua nanya-nanya akun lu ya ya kita main game sedikit ada tiga pertanyaan pertanyaannya lebih ke setuju atau enggak aja ya terserah lu mau jelasin kenapa lu setuju boleh-boleh lu ngejelasin boleh enggak tuh pilihan lu ya contohnya kayak misal ke King misalkan gua nanya setuju nggak King lebih kuat daripada di look misalkan lu bilang setuju ya lu lu silahkan jelasin kenapa tapi nggak boleh defend di look lu nggak boleh ngomong sebenernya di look bagus juga gini nggak boleh begitu hmm oke ya langsung gas aja ya apa yang pertama pernyataan sih lebih ke pernyataan setuju nggak kalau Genshin itu game santai yang sebenernya nggak masalah mau ada konten endgame yang lebih menantang atau nggak nggak masalah ya maksudnya fine-fine aja maksudnya game santai gue setuju gitu maksudnya lu setuju maksudnya setuju kan game santai tapi harusnya ditambahin lagi endgame kontennya gitu kan ya ya setuju gue jadi lu nggak masalah kalau ada ya udah ada lu hak kita hajar kalau nggak ada ya udah gitu lu iya berharapnya sih ada gitu kalau dari perspektif gua kenapa setuju ya pertama gua emang suka aja gitu maksudnya udah capek-capek nge-build karakter nih hmm ya butuh butuh taman bermain baru lah bosen kan di abis-abis sokes-sokes kan capek gitu ya kalau ada konten lagi bagus dan ya bisa jadi konten juga buat gua gitu iya sih buat kita-kita ya udah event-event juga menurut lu nggak berasa tuh walaupun kita dapat buff juga monsternya lub kan ada kan event-event yang monsternya makin keras di difficulty-nya ditambahin nggak kerasa nggak kerasa itu udah event-event gitu udah kurang lah palingnya event-event kayak Vagabond itu oke lah kalau misalkan jadi permanen dan riset ada hadiah perimu oke jadi dia setuju yang kedua nih setuju nggak kalau Hu Tao lebih kuat daripada Yoimiya dalam hal single target wujuh lah nggak usah dibandingin lagi kalau itu udah pasti setuju kenapa? kenapa? kayak karena Hu Tao nggak punya internal cooldown dari charge attack-nya kayak kalau misalkan lo upload ke C1 channel pun nggak apa-apa kalau misalkan lo high mechanic dengan jam cancel terus selain dia single target charge attack-nya itu sebenarnya bisa multi target karena dia melek kalau misalkan ada musuh berdempetan sekali serempet bisa kena 3 bungsuh dan ultinya juga are ya lebih bagus seharusnya oke dia setuju yang ketiga setuju atau nggak? gue nggak tahu lu sempet ngerasain apa nggak ini kalau Wanderer tanpa Farzan C6 mending disuruh explore aja nggak usah disuruh Spiral Abyss nggak setuju gue Wanderer tanpa Farzan C6 bisa main di Spiral Abyss ya sangat-sangat bisa main cuman timnya nasional lagi pada akhirnya tapi meskipun ya meskipun monsternya di BS Jack iya karena ada shangling nggak masalah oh berarti ya viridesen dong si Wanderernya bisa viridesen makanya buildnya berubah oke gue masuk ke review akun kalah hari guys tapi gue yakin kalian banyak dari kalian udah pada tau lah isinya kayak gimana dan gue pun dari gue sendiri ya gue agak aneh aja kalau gue review akun streamer streamer aja nge-review gitu agak aneh kalau gue review jadi gue lebih pengen tau aja kenapa dia memfavoritkan terserah lu mau memiliki 8 karakter atau di bawah 8 cuman maksimal 8 lah boleh pilih satu-satu lu pilih aja dulu nanti gue liat caranya lu baru jelasin kenapa lu suka sama dia yang pertama nih yang pertama yang pertama ya udah jelas lah Kazuka oke lanjut kedua kedua Raden Shogun Raden Shogun oh lupa lupa gue lupa nasional gue ban ya nasional gue ban banets yang Ling Singkyu itu gue ban ya karena ya everybody everybody loves nasional lah terus Nahida Nahida nice Arataki Ito Ito ini by the way kita lu pake Ito gua pake Shogun kayak emang bener begitu itu konsep kalau lu ngeliat gua sama Kalah ya lu kayak ngeliat Ito sama Shogun berdempetan gitu cuman kayak gitu aduh oke abis itu Yelan 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 mana Yelan oh ini ok abis Yelan Yula oh ini di atas abis Yula ini ke enam nih dua lagi yae yae terakhir Shenhe gua nanya kenapa lu favorit sama Kazuha lu suka sama Kazuha ini kenapa Kazuha hmm karena pokoknya semenjak di 1.6 Kazuha keluar semuanya jadi easy banget dari segi explore easy spiral abis easy enak deh pokoknya itu pertama dan karakternya juga cukup keren dari segi desainnya gua suka tipikal yang kalem-kalem gitu lah kayak gak banyak bacot cuman orang pada terkesima tau gak sama kemampuannya tapi kalau karakter cowo lu ngeliat penampilannya lebih lu milih gak sih maksudnya lebih pro ke yang ya kasarnya kayak Ito yang dewasa kayak Zhongli gitu apa bebas aja mengurma aja atau bebas atau dewasa selama ya tampilannya oke oke gitu eh semuanya bagus sih gak ada yang jelek maksudnya kalau Kazuha lebih ke arah itu aja maksudnya semenjak ada Kazuha kayak upgrade banget lah gitu perkembangan terutama di konten sih ya dari konten abyss konten showcase gua menjak ada Kazuha bener-bener mempermudah lu lah eh iya mempermudah gua dan bagus gitu CC2 Kazuha ini lu di pertama rilis apa di run keberapa ya enggak nunggu rilis nunggu rilis rilis langsung dua apa satu-satu dua itu kan jauh banget rilisnya dia kan lama itu bener-bener emang lu niat mau nabung ya udah niat nabung sedikit sama sedikit ada boostingan lah oke lah gua oke kenapa lu suka Raiden gua kalau Raiden jelas lah gila waduh dia emang momi waifu terbaik pertama kali gua liat itu udah langsung wah anjir ini nih karakter perempuan yang gua cari gitu sampe gua bela-belain kayak langsung signaturnya C3 pula gitu dan yang bikin gua makin suka itu karena dia elektro karakter ya pada saat dia keluar yang satu juta satu juta showcase kan cuma hotel child kan iya nah dia bisa gitu kalau misalkan di C3 gitu dan itu yang gua suka berarti lu main dari awal gua gak belum belum ada momi yang bikin lo tertar dari Jan kan tuh berarti kan gak ada Jan biasa Lisa juga biasa aja gua so good rambut ungu buah Hancock nabutnya ungu kayaknya awal-awal dah iya pokoknya spektifika yang kayak gitu lah yang gua suka oke oke ini kalau Engulfing langsung apa nabung? langsung ini tuh ceritanya panjang ini maksudnya gimana 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 banyak ini banyak apa namanya banyak orang yang kayaknya ngeliat gua tuh ngeliat gua tuh kayaknya mata gua tuh ungu tau gak sangat suka Shogun jadi ada mungkin beberapa orang yang sangat baik banget ngebantu gua nopapin genesis seru beberapa kali lu lu mention juga gak apa-apa lu mention juga gak apa-apa iya gua inget si Bunny dulu tuh dia di streamer tiktok creator tiktok kalau gak salah masuk kemampir ke channel gua lagi live stream orang Malaysia cuma dia gak stream di youtube gitu tiba-tiba teng 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 gitu kan wah kata gue nih apaan terus Engulfing gua inget banget itu si Misaki itu ngebantuin oh bapak Misaki tapi kan gua itu 2 per 2 itu udah ada sistem 2 per 2 gitu kan oh iya bener-bener apa 2 per 2 pas udah 2 per 2 langsung dia kayak ngebantuin gitu wah kata gue thank you so much beberapa juga ada yang kasar PT-PT lah gitu ya ada ya sama sih gua juga ada tuh pas Homa gua 2 per 2 Homa sampai es krim gua refine 2 padelpop bete juga tuh padelpop 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 udah 2 per 2 tuh emang skem parah ke hati kalau banner weapon tuh tapi konsilasi langsung ini pas first release konsilasi enggak enggak pokoknya gua kan gece di konten channel di pas di live stream oh pas di live stream tiba-tiba gua kayak ada sisa tabungan gitu deh pokoknya ya ini yukil ini banyak sejarah mobil lu lah ya banyak nah hidun kenapa lu suka nah hidun gua juga suka sih karena GG banget aja ini karakter kalau lu lepas dari GG entah kenapa kayak lucu aja gitu ya ini terlepas dari FBI-FBI-an ya maksudnya kayak ngeliatnya adem aja gitu ngeliatnya adem apalagi versi versi ruka devatanya gua sempat ngeliat fanartnya versi dewasa itu kayak anjir ini kalau ada versi dewasanya ruka devata ajib sih maksudnya dalam artian tuh ajibnya tuh kayak karakter yang pasti jadi waifu sejuta umat kayaknya kan kalau misalkan yang begini kan loli-loli gitu kan kayak segmented lah lot my type anyway cuman ya kemampuannya oke lah atau bisa jadi skin B5-nya kan bisa aja gua ngejual banget lah gua yakin itu skin ruka devata iya ngejual banget tuh ini C2 langsung enggak itu riran 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 langsung 2 dari 0 langsung 2 iya menang semua itu gua gak tau hoki aja tapi emang gila sih C2 ngaco anjir parah gitu jadi critical iya lu udah mau ngurangin ngurangin dev juga gokil r1 jalan jalan lu C cn oh ini kalau signatur sih pasti ada kan ada 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 di si linet eh linet lini lini gua gak pake weapon apa-apa soalnya tapi langsung langsung ini loh r1 langsung weapon iya langsung sama ini juga konteksnya kayak si Shogun langsung demen banget sama karakter ini terlepas dari meta-metaan atau bagusnya gimana emang udah demen aja sama kayak Shogun banget cuman kenapa gak gua konstelasin karena goal gua buat showcase 1 juta tuh udah channel pun cukup gitu jadi kayaknya cukup udah kayak channel gak usah dan terlalu broken juga sih kalo misalkan dinaikin konstelasinya iya iya lang brokennya parah banget tapi emang desainnya bagus sih paling bagus kalo kata gua iya lang di cewe ya kalo kata gua bagi gua di cewe-cewe yang dewasa iya lang paling bagus lah abis iya lang si ya Miko kenapa Miko kenapa kaya Shogun iya lu udah pokoknya kalo udah mau memilih gitu ya begitulah iya iya kenapa kaya Shogun gua demen gitu pokoknya lu ternyata bomi elektro waduh the best deh udah apalagi pertama kali tuh yang ini yang trailernya si iya terbuka malet tau gak ngomong apa sih dia kayak 1,2,3 waduh itu langsung the best to juwe adekannya the best sih dia sih terbaik ini abis Miko oh Yula ya Yula Yula nah Yula ini gimana ya karakter dulu tuh gua kaya gini loh gua tuh suka sama karakter Krayo suka kayak suka sama si Shogun lah ajupnya karakternya keren gitu ya terus kaya berapa-berapa ada bintang 5 baru gitu Krayo dateng lah Yula dan kebetulan juga gitar Spanyol iya joget-joget gitu cuman gua ngeliat dia sih momi sih gak kagak terlalu momi-momi amat ya iya muda ini masih muda iya masih muda gitu dan ya suka lah desainnya gitu ditambah menemu potensi dia ternyata ee fisikal karakter yang the only one ngerti gak lu jadi cuman beberapa orang doang yang bisa manfaatin dan ini sebagai DPS gitu kagak semua orang ini senyata lu hoki apa gimana hoki itu gua ini inget banget lu kalo misalkan buka video shorts gua bisa gak coba ada gak di youtube gua saya cicil pt-nya bareng-bareng ya sebetulnya best lock ada ada rezeki lagi buat gacha tipis-tipis aja gitu ya ini masih try hard parah hayu kadang-kadang ngomong gini tuh kadang-kadang gak kayak expect enjur dapet lu lagi strangen cing dapet ini hoki ini kalo jadi R2 tuh kalo gak salah oh ini ya masih R1 wah gitu di R2 nya tuh gak skazuh hariran gua pengen dapetin freedom sword gak dapet tepatnya SOBP mau mie lagi kah sama-sama lu udah liat patternnya pasti sama alesannya sama iya gelis parah ajer cuman gelis badage wanita patah dari ini tau gak lu ditambah matanya tuh kayak waduh senhe tuh kayak ini kayak kembang desa kembang desa anjing asli gue ini kita ditonton tuh udah pada punya istri ngomongin beginian tau gak kolol loh loh asli asli cuman maksudnya to be honest emang bagus banget dari desain karakternya gua suka kembang desa ini senhe gokil itu kalamity gua dapet beran-an banget pjws lu pernah itu kan banders sama show iya bareng show dengan pjws gua buat show show gua masih dead match dikasih kalami ya lumayan lah ayah kan lu makin gila ini kayaknya ini ngomongin lu nih gua kayaknya kurang lengkap kalo gua gak ngomongin showcase dari lord showcase kita ini yang pertama yang ngemicu lu akhirnya dari awal lu showcase terus kayaknya seru nih kalo gua terusin showcase sama guanya juga masuk gitu dari mana coba lu ceritain sama gua lu tuh dulu tuh kagak kagak ngerti showcase gua kagak ngerti showcase sumpah jadi awal-awal ya banyak player yang damage-damage gede kan maksudnya kan showcase itu kan dalam artian itu kamusnya tuh ya lu iya kan showcase itu kan banyak ya maksudnya ada banyak banyak arti ya gitu banyak arti ya showcase kan kita pengen memamerkan gitu ya dalam pampuan kita gitu bisa showcase eh lebih showcase ini kan lebih kamusnya di Indo ini kayak showcase damage lah iya kalau di Genshin seperti itu inget banget gua diajakin si Feraldo itu pertama kali showcase showcase si Feraldo pertama kali si Bang Gondrong itu kan dia masih sering stream Genshin tiba-tiba dia kayak nge-DM discord gua showcase bertiga yuk sama si Abib kalo inget tuh streamer ada oh bertiga bertiga lagi live stream bertiga nge-discord bareng showcase di Pyro Regis Find ada videonya juga di gua di Youtube gua kecolongin apa siapa gua lupa ya pokoknya dari situ oh begini tuh ya satisfying juga gitu ngeliat damage critical segala macem yaudah gua belajar sendiri atau tidak gitu dan di upgrade lagi ngeliat konten-konten orang-orang yang udah lebih duluan main di one shot-one shot gitu lebih ke arah orang Weller jadi ya gua sebut aja kayak misalkan Tony Toh gitu si Feraldo juga atau mungkin Weller-Weller di Tiktok seperti itu yang suka one shot cuman gua bikin versi lightnya yang channel-channel aja ngerti ga lu jadi gua kayak tiap makanya kenapa gua tiap gacha itu gua pengen ada karakter yang gua bisa dapetin kalo bisa lengkap bintang 5 nya channel pun bisa gitu dapetin damage gede dengan showcase seperti ini gitu lu kayak ga harus cn6 buat dapetin damage gede ngerti ga? misalkan kayak hutau nih hutau orang cn6 misalkan 2 juta dapet kok lu sejuta juga gitu kayak hutau dan itu maksudnya ya kelas lu seperti itu dan masih fine-fine aja masih bagus ya lu menikmati lah dari gagal-gagal critnya atau salah pencet salah pencetnya orang tuh kadang-kadang kayak wah showcase food buff kagak ngerti perjuangan di belakang kayak gimana gua tuh kadang-kadang nih bikin konten guide video gitu ya gua record duluan gitu saat ngomong-ngomong ketundangnya di itu gara-gara showcase itu bisa ngabisin waktu 4 jam gua itu 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 yang makanya gua bilang salah satu yang gua bilang gua salut sama sama konten lu ya yang lu sisipin showcase kalo orang ngomong apa namanya showcase apa namanya sih gampang eh gampang kalo lagi hoki iya cuman kan realitanya ga selalu hoki lu kadang ga create kadang namanya lu udah capek lu salah pencet salah ganti salah ganti karakter anjir dan yang namanya showcase itu pasti ada ego orang yang dimana egonya itu pengen statnya itu crit damage nya lebih tinggi jadi pasti pake sisplat crit damage crit rata pasti kecil di angka 20 30 pasti itu yang bikin lama ah yang yang bikin gua bisa ya gua terkesan sama showcase lu tuh pas showcase ini si siapa yang namanya tuh fish up fish up yang pake petra oh itu sebenernya bukan origin dari gua gua pun belajar jadi kayak itu kan maksudnya udah agak advance dalam artian gua udah mulai main lah sama orang-orang lain di tiktok gitu ada orang-orang indo juga yang emang jago banget gua sebut kayak misalkan si Malkoa itu apa namanya sempet sharing-sharing ke gua juga teknik showcase yang bagus gimana gitu maksudnya tapi sekarang sih udah mainstream ya karena ga ada yang baru lagi tapi kala itu itu sesuatu yang wah beda nih gitu kayak lu pake petra terus kayak misalkan instruktornya di Bennett bukan di Simona itu itu sesuatu yang baru lah seperti itu itu gua belajarnya juga bukan gua sendiri gitu saling sharing aja kalo gua yang bikin gua berkesan lebih ke effortnya itu effortnya bangsa tangging showcase disitu parah itu mah gua ngebayang anjir udah effortnya reseh belum lagi gacha crit itu kayaknya triple gacha gitu showcase kayak gitu oh apalagi kalo misalkan lu gachanya nah itu kan gua bilang tadi ngomong sama Kazuha ya karena Kazuha mempermudah hidup gua apalagi C2 karena waktu itu gua masih pake Sucros Sucros itu kalo Sucros itu kalo misalkan mau ngebuff buat showcase showcase hutau child bagus pake wheat seat ya wheat seatnya harus dapet note 3 yang ngebayang ya iya itu kan tai itu jadi gua jadi gua gacha note 3 dulu nih kalo dapet alhamdulillah note 3 lanjut set 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 gacha kritikal itu tuh sebenernya sebelum sebelum gacha kritikal ada pertengahan tuh gacha dimana mungkin gacha di kupu-kupunya iya 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 harus krayo kadang-kadang jadi pyro karena kita salah skill issue lah masih kaku segala macem itu yang bikin capek banget cuman itu kan gua belajar kayak apa ya jadi kayak belajar sabar pertama dan ngelatih mental gua aja gitu jadi dalam artian mental tuh kayak tidak berhenti gitu si journey showcase jadi setiap ada content baru pasti ada showcase jadi udah biasa udah ini ya jadi orang mikir anjing 4 jam karena udah kebiasa jadi yaudah gitu mau gimana lagi itu sih yang yang gua gua sekali liat sekali liat kan yang gua liat di youtube kan yang udah lu upload kan udah proses jadinya gitu kan cuman udah gua liat dari caranya nge showcase aja tek ini dari sini kini wah anjing ini rese nih gua mager nih kalo disuruh showcase begini hahaha terus cobain loh udah gak bisa bukannya bugnya katanya tapi udah gak bisa bugnya enggak sekarang kan maksudnya bukan pake bug petrum masih bisa maksudnya sekarang kalo mau showcase damage gede udah kaga harus di primogio visap di itu dimana di scrum watch lebih sakit damage nya iya maksudnya kalo mau coba yang itu itu pake bug ini kan jangan teleport ya teleport ya pake teleport itu udah jarang orang pake teknik showcase kayak gitu maksudnya damage juga lebih gede di scrumos setau gua oh iya ngomongin akun lu ini gua tau kan kita dari tadi nge react video lu yang awal sampe lu yang versi mantap kalo versi mantap ini kan gua yakin gak kalo orang yang baru datang pasti ngeliatnya ah bang lu enak lu punya akun lu kan gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk punya begini-begini kan enggak enggak ini tuh sebenernya kalo misalkan lu kan orang ngeliat ya kayak gini wapan banyak bintang 5 karakter banyak progres ini progres dalam artian motivasi juga sih buat orang-orang ya ya maksudnya lu tau lah maksudnya mungkin lu belum tau atau udah tau gak tau gua juga ya tapi maksudnya gua ini orang bukan berada dari awal ya maksudnya gua bisa dapetin ini semua tuh ee berarti kan ada kerja keras gitu ya ada kerja keras di youtube gua yang dimana bukan berarti gua menghabur-haburkan duit gitu karena gua totalitas disini hmm gitu dan konten gua juga bukan konten F2P F2P amat dulu ya terus setelah gua dapet kayak sponsor yaudah gitu kenapa gua gak coba totalitas ada karakter baru gua bahas segala macem jadi ya setiap gua gajian gitu kayak nyisihin rule sedikit buat gaca invest lah temannya lah ya invest gitu jadi yaudahlah maksudnya Alhamdulillah bisa balik modal ada gitu asalnya iya sih kalo orang kadang ngeliatnya gua juga sempet sempet gua sempet baca live chat kayak gitu bah lu mah enak lu udah gini-gini anjir gua kalo kalo bisa dibilang gua kalo bukan dari proses gua bantuan juga dari penonton yang sultan-sultan ya yang top-top leader kita di inilah yang udah sering ngebantu kita lah gua lu juga pas iya kalo juga bukan bantuan dari mereka juga kita gak bisa kayak begini cuman kan itu kan mereka juga gak mungkin ujuk-ujuk datang ada prosesnya ini udah panjang nih cerita akun gua sama lu ya sama lah kita gak wujuk-ujuk gak wujuk-ujuk punya rame gini anjir nampak-nampak iya maksudnya akun masing akun gua tuh mungkin akun lu juga gitu ya punya kenangan masing-masing gitu jadi kalo pengen dijual tuh kayak lo sayang banget ada bukan bukan masalah ya masalah sih weapon sama karakternya sayang cuman lebih ke arah ada rasa nostalgicnya tuh gak disitu ya story storynya berat iya ada storynya disitu lu coba aja nih misalkan dari Thundering Falls itu gua bisa ceritain masing-masing cuman dulusnya panjang gimana gua dapetin itu satu aja deh itu tuh WGS tuh satu tuh mana oh ya WGS itu R1 udah pernah tau gara-gara itu tuh WGS gua makan daun storynya tuh terus Amos gua sampe R4 lu tuh kapan R5 Amos bang kagak R5 R5 gua di spam Amos mulu tuh R4 jangankan ini Yoimiya aja karakternya itu storynya udah mungkin viewers yang nonton gua udah pernah tau gua nangis dapet Yoimiya encing nangis ya lu nangis kenapa sih jadi waktu itu masuk Inazuma tuh gua gacha Ayaka gak salah gua lupa siapa oh mau Ayaka dulu apa Yoimiya sih gua lupa dah eh pokoknya gua kagak ada Primojems dan juga Red Off harusnya kan gua kalo konten gacha eh kalo gacha di konten iya gua kagak bikin konten gacha Yoimiya tiba-tiba dah ada tuh viewers gua si Friendly tek nopupin gua mewek gua asli maksudnya anjir baik kok orang tuh pada bugger gitu ya maksudnya padahal gua bilang gua kayaknya gak bisa sekarang kayak tunggu riran aja gitu jauh banget di luar ekspektasi lu karena kebanyakan gak masuk ekspektasi lu cuman mungkin ada viewers yang nge-push-nge-push kayak kayak apa namanya ah streamer doang kagak gacha bintang 5 yang gitu-gitu loh kan gua baca kata gua kan yaudahlah gak apa-apa gitu santai aja tapi emang iya sih maksudnya ya gua juga pasti adalah ngomong-ngomong terharu di pasti top upin sama viewer karena emang kita gak bener-bener ekspekt lah bener-bener ekspekt di top upin tiba-tiba dikasih apalagi-lagi berharap kita punya karakternya ya kan terharu lah pasti lah gua agak nge-lag dikit pas lu nunjuknya WGS kita sama start Genshin kita sama tapi gua gak punya WGS gua kesel banget anjir sampai sekarang gak ada kagak punya WGS sampai sekarang gua inget banget belum ada belum ada dua per dua itu gua pengen Homa kan gak cahutah menang tuh tapi gua inget ini lu dapet WGS gua inget lu langsung bikin konten di look juga kalau gak salah iya bener ya kan iya iya inget gua lama banget nih gukil tapi sampe sekarang nih gua sampe sekarang pun masih ngarep gua dapet WGS aja lah gak ada dan bannernya udah mana bannernya udah mana bannernya WGS gak ada anjir dari standarnya itu mah bukan kaca WGS belajar gila diku R2 dapat jadi standart itu inget banget R2 dapat jadi standart apalagi parah gua di wah gua juga sama tuh baca live chat mood gua kesel karena kan pas awal di look skinnya keluar kan ya ya dari dari scene ya WGS gitu gua tulang hahaha hahaha tuh udah udah rame parah cok gua diledekin parah itu karena gua anjir sama gua juga Xiao doang kagak PJWS inget banget tuh jaman-jaman si Pak Hakeking dateng kan itu jaman-jaman Xiao flexing pada ijo lah gua Xiao merah gitu oh iya bener tapi sekarang iya gua pake deadness neng gitu terus sekarang di spam sampe R3 anjir ya berarti mungkin nanti kejadian kayak gua lah ya kayaknya di Fontaine gua bakal dapet WGS hahaha ngapain juga lu mau jadi weapon ga jauh siapa ya gak tau lu gua gua entah gua ada rencana rencana doang Furina channel R1 oh Furina iya berarti lu skip ya new fillet-nya sama Rio Tesley new fillet gua gak tau deh liat-liat nanti lah new fillet pengen-pengen cuman liat nanti lah takut bandernya tabrakan masalahnya Furina sama Kelorinde wah Kelorinde parah gua gak bisa gua kalo gak gaca Kelorinde gua harus gaca gua Kelorinde kita ngomong Fontaine lah Fontaine yang pengen buat lu gaca siapa? semuanya lah berarti gak semuanya ini lu dalam dalam artian buat konten dalam artian dapet gak dapet misalkan lah ya top up nih gak dapet lu top up terus sampe dapet gitu gak tau kalo gitu gua kagak mikirin cuman planning gua sih tapi karena ada ini kan kemarin tuh ada beberapa banner riran yang banyak banget dan gua gak gua gak gaca sempet tabung gua Rul masuk Fontaine gua ada tabungan 35 ribu Primogems kepake ini kepake berapa? coba liat tabungan kepake di lini sisa 19 ribuan jadi gua masih ada spare 19k jadi bisa gua gacain di mana namanya 4.1 4.1 buat dapetin 2 karakter tapi kalo misalkan emang nih abis di 4.1 yaudah gua gak mau ya namanya apa totalitas tapi at least at least channel lah ya R1 nya entah siapa lah kalo R1 gak tau entah siapa lah R1 nya lah kalo gitu yang yang menarik perhatian lu lah di Fontaine kalo kita kan misalkan Kit mungkin baru sampe New Village sama si Hesley di luar Kit lah lu liat trailernya aja keluarin dia lah anjir udah jelas main keluarin deh gua sama Nafia lah penasaran gua nyebut gua nyebut Chlorinde tuh mau mie cabi Chlorinde tuh wajib digaca cuy karena disitu ada kancing yang harus diselamatkan gua ngertinya kalo kita gak gaca Chlorinde nih betul 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 kancingnya brutal ntar kita harus selamatkan kancingnya kalo gua lebih lebih karena gini gua gaca kalo gua ngeliat ke apa ya Primojem gua yang yang itungannya gua masih terbatas juga lah top up juga gua kayaknya bisa bisa cuman agak terbatas top up gua at least gua amanin Furinde sama Chlorinde dulu dah iya gua Furinde juga harus kasar yang priority nya iya arkon ya kan masa streamer gak punya arkon kudu puja lah tapi kalo ngomongin top up ini buset double lu ini hilang dimana nih double nih di banner apa nih banner apa itu kan Sumeru Sumeru awal dari Sumeru awal udah pada hilang nih double-double nya sama lu ya kan kita kan maksudnya dapet burn per bulan iya kan kanan juga pasti udah habis ya kanan lu habis nih terus iya itu kan maksudnya udah pasti yang kiri-kirinya pasti kan kalo misalkan gua lagi kayak Rira Nahida eh gua top up masih double ya gua manfaatin oh iya bener bener oh Kurina ini gak sih eh ulang tahun ulang tahun Genshin September makanya kan maksudnya ada kesempatan juga buat eh double ya double lagi double-double gitu lah masih double ya gua gak tau deh tuh yang sisa adalah bukan ini disclaimer ya bukan berarti yang nonton harus top up seperti itu ya maksudnya ya sesuai kebutuhan kalian masing-masing lah gitu sesuai kebutuhan dan menyocokkan isi dompet lah kalo isi dompetnya kuat ya lu gas aja top up sampe kanan yang penting kode promonya di website ditusi.co.id kalah ditusi kalo gak cerul ditusi mantap suka gua nih itu udah paling bener ya jangan lupa link ditusi.co.id di deskripsi kalo lu males ngetik langsung klik aja linknya di deskripsi cuy gokil masuk ya bridgingnya keren ya mantap ada perkembangan yang GG ini bridgingnya oke lah oke guys gue rasa sampe sini lu aja untuk konten sans bareng streamer lord showcase kita semua kalah hari thank you ri gue mau ngucapin makasih banyak gak cuman waktu lu yang lu sempetin dateng ke discord gue nyepetin waktu buat konten bareng tapi ya semuanya lah dari semua kebaikan lu kepada gue gue terimakasih banyak dan kebaikan apa kocak suka lebay gue gak gue orangnya paling inget kalo orang udah bayi sama gue gue pasti pokoknya boong itu pokoknya makasih juga buat cerul udah ngundang gue nih ya kan gue juga pertama kali gitu gue pernah yang gini-gini cuman di review doang sama si Anton dan si Riko next kita coba gue coba ini lah ngundang lagi lah hubungin lah Riko sama Anton lah thank you so much cerul ini sukses terus buat podcastnya sama konten lu juga inspirasi juga buat gue nih sebetulnya gue mau bikin podcast-podcast boleh boleh atau kita ngobrol bareng banyakan sama anak-anak yang lain kan jadi kayaknya seru itu seru tuh ngelor ngidul aja iya ngelor ngidul aja udah nanti rame ngebahas kayak kayak ngebahas cantikan eh ya Pak Yae kita debat berantem-berantem udah-udah iya 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 biar kalo ada konflik kan rame itu pasti tuh kalo ada konflik guys seperti biasa ya kalo kalian yang belum subscribe kalah hari walaupun gue yakin sih rata-rata viewers gue pasti subscribe dulu lah tapi buat yang belum tolong di subscribe channelnya sama-sama biar subscribe juga si cerul ya kalo bisa kan ada viewers gue masuk kesini yang belum subscribe subscribe juga guys thank you jangan lupa di like juga ya biar makin semangat dia showcase-nya perjuangan showcase-nya makin semangat dan closing terakhir dari gue bentar gue ganti mode dulu oke deh temen-temen terimakasih udah nonton jangan lupa di like komen subscribe dan di share videonya gua cerul dan kalah hari sign out in the next video itu gua sign out gua kalah hari sign out see you on the next video oke udah itu gitu dan di 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 selamat menikmati